Intro Shalom selamat pagi kami sampaikan kepada saudara pemirsa pendengar channel youtube ini Doa dan harapan kami Kiranya saudara sekalian dan kita semuanya Di dalam keadaan sehat dan sukacita Terlebih Kiranya saudara dan kita semuanya Selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus Saudara aku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Firman Tuhan yang menguatkan dan menegukkan iman kita Menjalani hari ini tertulis dalam Yunus 3 ayat yang ke 10 Beginilah firman Tuhan saya bacakan untuk saudara Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lagunya yang jahat Maka menyesallah Allah Karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara aku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika kita sudah membaca perikop ini Mungkin ada hal yang muncul dalam benak kita Saudara Benarkah Allah menyesal? Bagaimana mungkin Allah yang maha tahu, maha sempurna dan maha agung Dan ia bisa membuat rancangan atas suatu bangsa Kemudian ia menyesal atas rencana yang telah dirancangkannya dan membatalkannya Saudara Saudara, untuk memahami firman hari ini Kita perlu mengetahui apa dan bagaimana yang terjadi dalam konteks ketika itu Firman ini dinyatakan Allah ketika Allah mengutus Yunus Untuk menyorakan pertobatan kepada bangsa Niniwe Saudara, kota Niniwe adalah kota yang penuh dengan kejahatan Sehingga Allah mengutus Yunus untuk menyorakan pertobatan kepada bangsa itu Dan mereka menyorakan perubahan sikap atas bangsa itu Karena Allah akan menunggang balikan bangsa itu Empat puluh hari lagi Bila mereka tidak mau bertobat Akhirnya saudara kita melihat Alkitab menceritakan Atas seruan pertobatan yang disorakan oleh Nabi Yunus Orang Niniwe akhirnya percaya kepada Allah Dan mau hidup di dalam kehendak Allah Mereka berhidup bertobat Dan mereka hidup seperti apa yang disorakan oleh Nabi Yunus kepada mereka Sehingga bangsa itu memutuskan untuk melakukan puasa Baik anak-anak maupun orang dewasa Mereka berpuasa dan mereka menggunakan kain kabung Sebagai bentuk penyesalan dan atas pertobatan mereka Dan kita melihat saudara Atas firman Allah yang disorakan oleh Yunus kepada kota Niniwe Akhirnya penduduk Niniwe mengubah pola pikir mereka Yang kemudian berlanjut kepada perubahan karakter dan watak Saudaraku melalui doa dan perubahan sikap hidup yang lebih baik Harapan bangsa Niniwe pun didengar oleh Allah Sehingga ketika Allah melihat perubahan hidup bangsa itu Maka Allah berbalik mengasihi dan mengampuni bangsa itu Sehingga sebagaimana Allah mengatakan di dalam perikob ini Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah Karena malapetangka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan Allah pun tidak jadi melakukan penghukuman itu Saudaraku yang kekasih Allah tidak jadi menghukum bangsa Niniwe Karena bangsa itu segera berbalik kepada Allah Saudara ketahuilah Allah itu maha pengasih Dia selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berdosa Untuk mau bertobat Saudara yakinilah Ketika saudara mau hidup di dalam perubahan tingkah laku yang lebih baik Ketika saudara mau bertobat di dalam kesungguhan Dan berbalik dari segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah Maka saudara Yakinilah Allah akan mampu mengampuni saudara Sebagaimana kota Niniwe yang diampuni oleh Allah Ketika mereka berbalik arah Dari perbuatan jahat menuju perbuatan baik Ketika kota Niniwe bertobat di dalam kehidupannya Allah akhirnya mengampuni mereka Jika Allah mengampuni kota Niniwe Yakin saudara Allah juga pasti mampu mengampuni saudara Jika saudara mau berbalik kepadanya Saudaraku Karena pertobatan Allah akhirnya mengasihi bangsa itu Pertobatan mampu mengubah hukuman menjadi pengampunan Pertobatan mampu mengubah kemarahan menjadi kemurahan Pertobatan mampu mengubah dukacita menjadi sukacita Saudara Pertobatan mampu membawa kita semuanya kepada keselamatan Saudaraku yang kekasih Di dalam menjalani hari ini Biarlah kita selalu memperbaharui diri kita Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus Tinggalkan manusia lama Dan kenakanlah manusia baru Hari ini adalah waktu bagi kita semuanya untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik Dan nyakinlah saudara Sebesar apapun dosamu Sebagaimanapun kejahatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita Firman Tuhan mengatakan Sekalipun dosamu merah seperti kermisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah Akan menjadi putih seperti bulu domba Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan nyakinlah saudara Tuhan menanti saudara Dengan cinta kasihnya Dalam menjalani aktivitas hari ini Amin kita berdoa Terima kasih Tuhan Firman yang sudah kami dengarkan Biarlah itu boleh menguatkan iman kami Untuk selalu mengubah hidup kami Ke arah yang lebih baik Jika penduduk kota Niniwe Allah ampuni Maka kami percaya Di dalam keberdosaan kami Di dalam kejahatan kami Tuhan juga sudah menyediakan pengampunan bagi kami Berkati aktivitas kami hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati